Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Bayu Laksana Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba bingko babat ya Jadi seperti apa rasanya Jadi bingko babat sendiri ini terbuat dari yang pertama adalah kelapa Kemudian ditambahkan dengan tepung ketan ya Tepung beras ketan Kemudian dicampur gula pasir Dan juga yang terakhir garam Agar ada rasa perbaduan manis dan asin Seperti itu gurih Jadi nanti rasanya seperti apa Nanti saya akan mencoba Untuk yang saya mau makan ini Bingko babat parklis Parklis dapat dibeli di sepanjang jalan Pandanaran Semarang ya Rumah Jalan Satya Utara 4 Garis miring 40 Disini ada teleponnya 356 74 70 Semarang Sudah memproleh izin ya Dari Departemen Kesehatan RI Nomor SP 11 garis miring 28 garis miring 1104 garis miring 02 Jadi ini wingko babat Cap bus bisnis rasa kelapa Terbikin oleh parklis Jadi ini oleh-oleh khas Kota Semarang Jadi ini saya akan mencoba memakannya Ini jadi Dibungkus oleh kertas ya Kertas Kemudian ini ada gambar bis Sebagai loko merk ya Capnya ya Sebagai kemasan Nah ini Tampilannya seperti ini Ini dilapisi kertas juga ya Nah ini Jadi ini Prosesnya itu Dipakar ya Dipanggang sebeban Semua ini Sehingga ada Agak gosong-gosong sedikit Mas saya coba Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasa Dominam ke manis ya Karena mengandung gula pasir Kemudian ketan Kemudian ada rasa gurih-gurihnya Karena mengandung Santan ya Dari Kelapa Kelapa yang diparut Ini juga agak asin Rasanya cukup Enak ya Jadi bagi anda yang ingin Mencobanya silahkan Berkunjung di Kota Semarang Untuk mencoba Winko Bapat ini Semoga Anda bisa Berkesan ya Merasakan Kita rasa Khas Semarang Winko Bapat Selain Juga Di Semarang Juga terkenal dengan Tahu Baksonya ya Yang sangat Populer sekali Jadi Winko Bapat ini Bisa sebagai alternatif Semoga Ulasan tadi Bisa bermanfaat Bagi anda Bagi anda yang belum Subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Bayu Laksana Oke Terima kasih Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh